Hikamah Pedang Hijau Jilid 18 Sudah lama Jilop Yautau tak pernah turun tangan sendiri, itulah sebabnya orang segera akan tahu bahwa barang kawalannya kali ini pasti sangat penting dan berharga, sebab kalau tidak, tak nanti Piyautau tua ini akan turun sendiri. Di sebelah kiri Jilop Yautau adalah seorang lelaki gemuk berpakaian dinas, rupanya seorang petugas pemerintah. Sedangkan di sebelah kanannya mengikuti pula laki-laki kurus kering, tampangnya seperti kunyuk dan berdandan seorang opas. Kedua orang kurus gemuk ini cukup terkenal namanya di sebelah utara sungai Huangho, sebab mereka adalah Ban Lengkoan, Pembesar Gemuk, Depeksiu serta Sikau, Kunyuk Batu, Holengsan. Pengawalan disertai opas, jelas barang-barang ini milik pemerintah waktu itu permulaan musim panas, sekalipun udara belum sekering dan sepanas pertengahan musim, namun peluh telah membasahi tubuh orang-orang itu. Sebuah topi rumput lehar hampir menutupi wajah Jilop Yautau yang penuh berkeriput. Ketika tiba-tiba ia lihat sebuah hutan terbentang di depan, dengan dayir kerut ia berkata kepada anak buahnya, sampaikan perintah kepada segenap anggota rombongan, suruh mereka tingkatkan kuas padaan dan bersiap untuk menjaga segala kemungkinan hutan belantara merupakan sarang dan tempat operasinya kaum penyamun. Jilop Yautau sudah lama bekerja sebagai pengawal barang, otomatia pengalamannya pun amat luas, begitu melihat hutan, lantas perintahkan anak buahnya untuk siap siaga. Si kuda kilat lansem yang mendapat pesan itu cepat membedal kudanya ke depan rombongan, sambil melarikan kudanya ia berseru lantang, perhatian. Cong Piau tahu ada perintah, semuanya bersiap menghadapi segala kemungkinan suara senjata dicabut dari sarungnya bergema di sana sini, di antara kilatan cahaya senjata menyilaukan, kawanan Piau Su itu telah mempertingkat kewaspadaan mereka. Suasana tegang menyelimuti rombongan itu, begitu ketat dan rapatnya penjagaan seakan-akan menghadapi suasana genting. Senyum lega dan tangga menghiasi wajah ban lengkaan yang gemuk, tiba-tiba ia berpaling kepada Jilop Yautau dan berkata tertawa, Hahaha, bagaimanapun memang lebih mantap kalau pengawalan ini dipimpin langsung oleh Jilop Yautau, melihat kesiap siagaan anak buah Lop Yautau yang cekatan ini, sungguh lega hatiku, betul sambung si kau atau si kunyuk dengan cepat, Tidak seperti pengawal barang tempoh hari, rombongan dipimpin oleh seorang Piau Su muda yang baru terjun ke dunia persilatan, Eh, Tian Pek, begitulah kalau tidak salah namanya. Sepanjang perjalanan, hatiku selalu berdebar, selalu khawatir dan tidak tentera menyinggung Tian Pek, Mendadak ban lengkaan sambil picinkan matanya dan memandang hutan di depan, lalu dengan suara lirilah membisikkan sesuatu ketelinga Jilop Yautau, disinggung oleh saudara Ho, aku jadi ingat kembali kejadian masa lampau. Kalau tidak salah, ketika barang kawalan Tian Pek dibegal, peristiwa itu juga berlangsung di hutan ini. Ai, ku kira kita kuduh hati-hati, jangan sampai sejarah terulang lagi, dengan wajah serius, Jilop Yautau mengangguk, namun ia tidak menjawab. Meskipun bisikan ban lengkaan itu diucapkan dengan suara rendah, kebetulan seorang Piau Su yang bernama Chiyuto Atong dengan julukan Kerbau Dungu yang berada di sebelah dapat mendengarnya, kontan ia mendengus. Kiranya pada pengawalan yang dulu sebetulnya dia yang mendapat tugas memimpin rombongan, tapi akhirnya Jilop Yautau mengutus Tian Pek, atas kejadian tersebut ia masih sakit hati, apalagi setelah mendengar bahwa barang kawalan itu dibegal dan Tian Pek lenyap tak berbekas, untuk itu dia selalu mencari kesempatan untuk melampiaskan rasa dongkolnya. Maka tat kalaban lengkaan menyinggung kejadian itu, dia lantas menjengek, huuh, dasar orang muda, mana bisa diserahi tugas penting? Tempo hari sudah kukatakan dia takkan mampu memikul tugas berat itu, tapi Cong Piau Tau tidak percaya, akhirnya terjadi musibah itu, malahan di tengah jalan dia lalaikan tugas dan kabur dengan begitu saja, Sampai sekarang kabar beritanya tidak ketahuan, selagi si kerbau dungu Chiu Toa Tong masih mengomel, tiba-tiba Jilop Yautau pasang telinga dan mendengarkan sesuatu, kemudian dengan terkejut bercampur heraniya menghardik, Toa Tong, tutup mulut mugentakan Jilop Yautau ini mengandung rasa khawatir, Jangankan orang yang berpengalaman, sekalipun seorang yang tak berpengalaman pun akan tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Si kerbau dungu Chiu Toa Tong sudah lama mengikuti pemimpinnya berkelana, sudah tentu ia pun tahu akan seriusnya keadaan, sebab kalau bukan masalah yang penting, belum pernah Jilop Yautau menunjukkan sikap luar biasa begini. Sambil menahan rasa dongkolnya ia pun pusatkan perhatian untuk memeriksa keadaan di situ, sesaat kemudian, paras mukanya terubah hebat. Kiranya para peneriak jalan di depan telah masuk ke dalam hutan, lalu suara mereka lenyap tak berbekas, seakan-akan beberapa orang itu tertelan begitu saja oleh hutan. Kalau peneriak jalan sudah bungkam dan jejaknya lenyap tak berbekas, itu tandanya telah terjadi sesuatu peristiwa besar, atau kemungkinan jiwa beberapa perang itu telah hamblas. Dan lengkoan serta si kunyuk masih belum tahu apa yang terjadi, mereka jadi heran tak kalah mendengar Chong Piyautau menghardik Chiu Toa Tong. Eh, apa yang terjadi tanya mereka ditatapnya sekejap kedua orang opas itu, kemudian dengan wajah serius Jilop Yautau berkata, Tai Jim berdua, bersiap-siaplah menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan tanpa menunggu reaksi kedua orang itu, Dia putar kudanya dan memberi tanda agar rombongan berhenti. Jilop Yautau memang tidak malu sebagai jago kawakan, di bawah perintahnya dalam waktu singkat, semua kereta barang itu lantas membentuk satu lingkaran, Muka dan belakang kereta-kereta itu satu dan lainnya disambung dengan rantai besar, dengan begitu terciptalah sebuah barisan bundar yang bersambungan. Sepadroh Piyautau yang berada dalam rombongan diperintahkan untuk melindungi kereta barang, Sementara Jilop Yautau sendiri dengan membawa sebagian Piyautau yang lain segera membedal kudanya masuk ke hutan sana. Sekarang Ban Lengkoan dan Sikau baru tahu apa yang terjadi, namun mereka agak lega juga setelah Jilop Yautau mengatur barisan pertahanan, Ketika melihat Piyautau itu meninjau ke hutan, mereka pun melarikan kudanya dan menyusul dari belakang. Begitulah Jilop Yautau, kedua opas dan sekawanan Piyautau yang berjumlah tiga puluhan orang segera membedal kudanya menuju ke hutan belantara itu. Sunyi, hening, tak sesosok bayangan manusia pun tampak di dalam hutan itu, Kecuali embusan angin yang menggoncangkan ranting pohon, tiada suara apapun yang terdengar. Jangankan bayangan musuh, kedelapan orang peneriak jalan pun tak diketahui kemana lenyapnya, Untuk sesaat semua orang jadi heran, tercengang dan tidak habia mengerti. Apabila kedelapan orang itu sudah menembus hutan, sepantasnya suara mereka masih kedengaran di depan sana, Sehaiknya kalau terbunuh, sepantasnya ada mayat mereka serta bangkai kuda, Atau sekalipun kuda itu dipegal, suara teriakan manusia, ringkikan kuda dan jejak telapak kaki akan kelihatan dan kedengaran. Tapi, kenyataannya suasana dalam hutan tetap sunyi-senyap, sedikit pun tak ada suara apapun, seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu. Bagi orang yang belum berpengalaman, suasana sehening ini tentu akan dianggap aman, Tapi dalam pandangan Zilop Yau Tau sekalian yang sudah berpengalaman, Mereka sadar bahwa dibalik kesunyian ini justru terselip keseraman, kengerian dan kemisteriusan. Dalam suasana semacam inilah hawa nafsu membunuh menyelimuti segala penjuru, Malaika tel maut setiap saat mengintai di balik pepohonan itu dan siap mencabut nyawa mereka. Zilop Yau Tau terhitung jago kawakan yang berpengalaman dalam soal begini, Tapi sekarang ia tidak habia mengerti oleh kenyataan yang terbentang di depan mata, Ia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ban Lengkoan maupun si kunyuk holengsan menyadari pula betapa gawatnya keadaan, Saking takutnya dengan muka pucat mereka saling pandang dengan melongo. Kawanan Piawa Sulaim pun terbelalak khawatir, Seluruh perhatian mereka tertuju ke dalam hutan, Suasawa tetap kening, Tiada suatu gerakan atau tanda yang mencurigakan. Lama-kelamaan Ban Lengkoan tak tahan, Ia membedal kodanya menghampiri Zilop Yau Tau, Kemudian bisiknya lirih, Lop Yau Tau, Apa yang terjadi di tengah suasana hening dan tegang? Pertanyaannya itu semakin menambah seram keadaan. Zilop Yau Tau tidak menjawab, Walaupun dalam hati telah mengambil keputusan, Bagaimanapun juga peristiwa ini akan diselidiki sampai jelas, Sebab dia adalah Cong Piaw Tau, Tak mungkin baginya untuk melanjutkan perjalanan dengan begitu saja Tanpa menghiraukan keselamatan kedelapan orang anggata rombongannya. Karena itu dengan memberanikan diri ia membedal kodanya memasuki hutan, Sementara anak buahnya diperintahkan untuk bersiap siaga penuh. Setelah Cong Piaw Taunya masuk ke hutan, Kawanan Piaw Sulaimnya berpaksa memberanikan diri Menyusul dari belakang dengan rasa tegang. Andai kata mereka diharuskan menghadapi pertarungan terbuka, Sebagai laki-laki yang hidupnya memang bergelimangan di tengah kilatan golok dan ceceran darah, Tak nanti orang-orang itu takut. Tapi kini, Suasana tetap sepi dan tak satu manusia pun yang tampak, Keadaan seperti ini justru mendatangkan rasa tegang, Seram dan ngeri dalam hati orang-orang itu. Suasana dalam hutan cemara itu tetap ening, Tiga puluhan orang itu dengan hati yang kebat-kebit bergerak menembus hutan Dan akhirnya muncul di ujung hutan sebelah-ujung sebelah sana, Hutan seluas beberapa li itu sudah dilewati tanpa terasa, Namun tiada sesuatu yang kelihatan dan tiada kejadian apapun yang muncul. Jalan raya terbentang di depan sana, Namun suasana di jalan raya itu pun sunyi senyap tak kelihatan bayangan seorang pun. Kemana kah perginya ke delapan orang peneriak jalan itu? Seolah-olah mereka lenyap di telan bumi, Hilang tanpa bekas. Keparat, Benar-benar ketemu setan. Kerutu si kerbau dungu ciu-tu atong yang beratak berangasan. Baru dah menyumpah, Tiba-tiba dari arah belakang berkumandang suara teriakan gegap gempita, Seakan-akan beribu prajurit berkuda menyerbu di medan tempur. Suara hirup pikuk itu muncul dari belakang, Semua orang terperanjat dan segera beramai memutar kuda dan menyerbu kembali ke dalam hutan. Baru saja mencapai tengah hutan, Tiba-tiba terjadi hujan anak panah yang AMT deras, Anak panah berhamburan dari empat penjuru dan semua tertujuk kepada rombongan piausu itu. Belasan orang piausu yang berada di barisan depan segera terpanah dan roboh terjungkal. Jilop Yauto sadar telah terjebak, Dengan gusar bercampur gelisah serunya lantang, Sahabat, siapa kalian? Apa maksudmu menjebak kami dengan siasat busuk ini? Kalau punya nyali hayo unjukkan diri untuk bertemu dengan diriku gelap Tertawa nyaring segera terdengar berkumandang dari pucuk pepohonan, Begitu keras suara tertawa itu hingga anak pelinga terasa sakit terkejut kawanan piausu itu, Dari suara gelap tertawa nyaring itu bisalah diketahui orang itu memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Sementara kawanan piausu itu masih terkejut dan panik, Terdengar angin berkesiur, Berturut-turut delapan orang laki-laki berpakaian ringkas melayang turun dari atas pohon. Kain hitam mengerudungi rot wajah setiap orang itu, Yang tampak hanya matanya yang bersinar tajam, Dan danan mereka aneh dan mengerikan. Karena orang-orang itu mengerudungi wajahnya, Dengan kain hitam, Jilop Yau Tau menyangka mereka adalah jago-jago kalangan hitam yang dikenalnya, Segera ia melarikan kudanya maju ke depan, Serunya dengan lantang, Akulah Tia Chiang Ching Ho Siok, Telapak baja menggetarkan utara sungai Wong Ho, Jikok Hiong adanya, Bolehkah ku tahu siapakah sahabat sekalian salah seorang yang berpakaian ringkas itu tertawa terbahak-bahak, Hahaha, tak perlu kau tahu siapa kami, Tokoknya hari ini jangan kau harap akan lolos dengan selamat, Sejak tadi si kerbau dungu Chiw To Atong tiada tempat pelampiasan, Mendengar ucapan tersebut, Amarahnya tak terkendalikan lagi, Bajingan, Besar amatnya limu, Berani kalian mengincar barang kawalan yang kengpio-kiok? Jangan omong besar, Sambut dulu pukulan Chiw To Ayamu ini ia terus menerjang ke depan, Suatu pukulan segera menghantam kepala laki-laki berkerudung itu, Chiw To Atong disebut kerbau dungu oleh karena otaknya bebal tapi tenaganya kuat, Ilmu andalanya adalah tiat seciang, Pukulan pasir besi, Yang sudah dilatihnya selama puluhan tahun, Pukulannya cukup dasyat, Ehem orang berkerudung itu mendengus, Rupanya kasudah bosan hidup belang terjadi adu pukulan, Chiw To Atong menjerit kesakitan, Tubuhnya yang besar mencelat dari punggung kudanya dan menumbuk pohon hingga roboh tak berkutik. Betapa terkejutnya kawanan piausu itu, Mereka mengerti Chiw To Atong memiliki ilmu silat yang tangguh, Dan sekarang hanya satu gebrakan saja tubuhnya lantas mencelat dan tewas, Dari sini dapat diketahui bahwa kumfulawan berkerudung itu memang luar biasa lihainya. Selesai menghajar si kerbau dungu, Orang itu tertawa terkepeh-kekeh, Katanya, Hehehe, Tadinya aku mengira dia memiliki ilmu silat yang luar biasa sehingga berani membual. Huuh, Tak taunya cuma sebangsa kecoak yang tak tahan sekali gebuk. Kalau begitu, Kalian yang sok anggap piausu jempolan tak lebih cuma gentong nasi belaka? Hayo, Siapa lagi yang sudah bosan hidup? Silakan maju untuk menerima kematian marah dan kejut setelah menyaksikan seorang piawasunya dibunuh oleh lawan hanya dalam satu gebrakan, Sambil menarik muka ia maju ke depan dan berkata, Hektometer, Sobat, Engkau tak sudi memberitahu asal-usul, Sekarang seorang anak buahku kau bunuh secara keji, Tampaknya kau memang hendak memaksa lohu minta petunjuk. Beberapa jurus padamu ia melompat turun dari kudanya, Kedua tangannya berputar, Kelapak baja andalannya segera siap melabrak musuh baru saja jilop yautau siap menyerang, Tiba-tiba dari belakang seorang berteriak, Cong piautau, Menyembeli ayam kenapa mesti memakai golok? Biar aku yang bereskan keparat ini untuk membalaskan dendam kematian Jutoa kopiausu ini bernama kibupah, Raksasa tangguh, Ciu Leng, dia bertenaga besar dan disedani orang, Perawakannya tinggi besar, Sehari-hari ia adalah sobat kental Ciu Toa Tong, Tentu saja ia marah sekali setelah Ciao Toa Tong tewas di tangan orang, Maka sekarang ia pun memburu ke depan. Jilop yautau cukup kenal kungfu anak buahnya, Dia tahu walaupun kibupah mempunyai tenaga raksasa, Namun seorang kasar dan dungu, tak nanti bisa menandingi lawan, Cepat jago tua ini berusaha mencegah. Tapi dasar kibupah memang berangasan, Apalagi sudah dipengaruhi oleh rasa dendam, Begitu sampai di tengah gelanggang, Tanpa banyak bicara telapak tangannya lantas menghajar batok kepala dan dada musuh dengan jurus Beng Ciong Keklo, Dentingan lonceng pukulan genderang. Bajingan, bayarnya wamu untuk Ciu Toa Kohardiknya. Orang berkerudung itu tertawa dingin, Ia tidak menghindar maupun berkelit, Malahan sambil memutar tubuhnya, Dengan suatu gerakan aneh, Tahu-tahu ia menyelingap ke belakang kibupah yang kalap. Gagal dengan tubrukannya, Cepat kibupah putar badan, Namun terlambat, Pada waktu itulah orang berkerudung itu sudah melepaskan pukulan maut ke punggungnya. Kibupah mati langkah dan tak sempat menghindar Jilop Yau Tau terperanjat, Cepat ia memberi pertolongan, Ia potong tangan musuh yang menghantam punggung kibupah itu. Tujuan Jilop Yau Tau hanya ingin menolong kibupah tak terduga mendadak seorang berkerudung yang lain segera menerjang maju dan menangkis serangan tersebut. Belang terjadi benturan keras, Jilop Yau Tau tergetar sempoyongan dan lengan terasa kaku. Sementara orang berkerudung itu tetap berdiri tegak di tempatnya, Sama sekali tidak tergetar oleh benturan itu. Melulu satu gebrak saja dapatlah Jilop Yau Tau merabak keampuhan musuh, Dia tahu kung fu kedelapan orang berkerudung itu rata-rata sangat lihai, Itu berarti pula bahwa keselamatan rombongannya hari ini terancam bahaya. Sementara itu, serangan orang berkerudung yang lain telah bersarang telak di punggung kibupah. Untungnya karena bantuan Jilop Yau Tau tadi sehingga pukulan musuh tidak telak mengenai tubuh kibupah, Dia cuma mencelak saja dan tumpah darah. Merah padam wajah Jilop Yau Tau, Hanya dalam satu gebrakan dua orang piausunya telah satu tewas dan satu terluka parah, Kejadian ini sungguh suatu pukulan berat bagi rombongannya, Apalagi bila mendengar suara pertarungan yang sedang berlangsung di luar hutan sana, Ia sadar kereta barangnya sedang dibegal orang. Ia menjadi kalap, Sambil mementaknya ring, Beruntun dan melancarkan pukulan berantai yang hebat ke arah orang berkerudung itu. Walaupun pada mulanya orang itu terdesak mundur oleh serangan gencar Jilop Yau Tau, Namun ia tidak panik, Suatu saat ia lancarkan tendangan berantai dan dua pukulan maut. Dari posisi terdesak ia mulai balas menyerang sehingga Jilop Yau Tau berbalik terdesak mundur. Selama malang melintang di dunia Kang Ho, Belum pernah Jilop Yau Tau mengalami keadaan yang begini mengenaskan, Sekarang bukan saja keteter hebat oleh serangan gencar orang berkerudung itu, Malahan jiwanya juga terancam. Kawanan piausu lainnya menjadi khawatir dan panik, Mereka cemas melihat Seng Cong Piaw Tau terancam bahaya, Entah siapa yang mulai dulu, Serem tak kawanan piausu itu berteriak terus menyerbu maju. Kedelapan orang berpakaian ringkas itu pun serentak bergerak, Mereka tidak memakai senjata, Dengan tangan kosong dalam waktu singkat kawanan piausu itu sudah dibikin kocar kacir dan lintang pukang. Pertarungan ini berlangsung tak seimbang, Sekalipun jumlah piausu itu berkali lipat lebih banyak, Akan tetapi mereka semua bukan tandingan kedelapan orang berkerudung itu. Ban Lengk'an Drogsyu serta si kunyuk holengsan ketakutan setengah mati, Kaki mereka gemetar, Hati ingin kabur, Apa mau dikata kakinya tidak menurut perintah lagi. Mereka cuma bisa berdiri dan terkencing-kencing. Jilop Yau Tau sendiri pun sadar kufunya lebih cepat dibandingkan musuh, Ia berusaha melepaskan diri, namun musuh terus mencecarnya, Apa boleh buat, terpaksa ia harus memberikan perlawanan mati-matian. Sesaat kemudian, sebagian besar kawanan piausu itu sudah tewas atau terluka, Mendadak dari balik hutan mengemas suara suitan nyaring, Menyusul mana muncul lagi lima orang berkerudung. Melihat tibanya bala bantuan musuh, Kawanan piausu itu semakin mengeluh, Delapan orang musuh saja kewalahan apalagi ditambah bala bantuan. Jilop Yau Tau menghela nafas panjang, Keluhnya, Ai, Rupanya takdir telah menentukan demikian, Habislah riwayatku hari ini, Diluar dugaan, Ternyata kelima orang berkerudung itu tidak ikut terjun ke dalam gelanggang, Mereka hanya menyampaikan perintah dengan bahasa isyarat agar kedelapan orang itu segera mengundurkan diri. Betul juga, Serempak kedelapan orang berkerudung itu melancarkan pukulan dasyat dan mendesak mundur kawanan piausu itu, Lalu melompat mundur dan kabur ke dalam hutan. Jilop Yau Tau serta para piausunya cepat memburu keluar hutan, Terlihat rekan-rekannya yang ditugaskan menjaga barang kawalan telah terkapar semua, Dalam keadaan tewas dan luka parah, Sedangkan puluhan kereta barang itu sudah hilang. Merah membara matu jilop Yau Tau, Bersama sisa piausunya yang masih hidup, Sekuat tanaga mereka melakukan pengejaran. Kedua orang opas kenamaan dari ibu kota, Ban Lengkoan serta si kunyuk berdiri mematung sambil melelahkan air mata. Barang kawalan itu penting sekali artinya dengan segenap anggota keluarga mereka sebagai panggungan, Bila dibegal orang, sekalipun mereka tak mampus di medan pertempuran, Kembali ke kota pun mereka takkan hidup. Bagi jilop Yau Tau, kecuali keselamatan keluarganya sebagai panggungan, Pekerjaan ini pun menyangkut soal nama baiknya, Tidaklah heran kalau diangotot mengejar para pembegalnya meskipun sudah kalah habis-habisan. Kawanan piawasu lainnya dengan taruhan nyawa juga menyusul dari belakang, Mereka sudah terlalu banyak berhutang budi kepada Cong Piau taunya, Sebagai balas budi mereka pun rela mengorbankan diri. Dari pihak pemegal, Kecuali kedelapan orang berpakaian ringkas itu masih terdapat pula empat orang berkerudung Yang jelas adalah kaum wanita, Karena potongan tubuhnya yang ramping, Lalu ada lagi seorang hwasyu berkepala gundul yang berkerudung juga. Ketiga belas orang ini bertugas memotong kekuatan para pengejar Serta membinasakan para piawasu yang coba mendekat, Sementara beberapa orang pembegal lagi dengan kecepatan penuh melarikan kereta-kereta barang itu. Di antara para pengejar, Jilop Yau Tau yang telah beruban itu mengejar paling kencang. Keadaan jago tua ini lebih mirip banteng terluka, Matanya merah berapi, Sambil mengejar setiap kesempatan telapak tangan bajanya lantas menghantam kawanan pembegal itu. Di antara kawanan piawasu itu, Memang pufu Jilop Yau Tau paling melihai, Bukan saja pukulannya yang dasyat, Ginkangnya juga paling tinggi, Dia mengejar terus, Ini membuat kawanan pembegal itu sukar melepaskan diri. Lama-lama habislah kesabaran hwasyo berkerudung yang sedang kabur itu, Tiba-tibalah berhenti dan putar badan, Ia berjongkok dengan tangan menempel tanah sehingga gayanya mirip seekor katak, Ia berkauk-kauk nyaring, Lalu telapak tangannya diayun ke depan, Ia melepaskan pukulan dasyat ke dada Jilop Yau Tau. Terkejut Jilop Yau Tau oleh pukulan hebat itu, Ingin menangkis namun terasa tak bertenaga, Ingin menghindar namun tak sempat, Tampaknya jago tua ini sukar lolos dari ancaman maut itu. Mampuslah aku keluhnya dalam hati. Belum terdengar suara menggelegar, Keras sekali suara itu membuat pelinga jadi mendengung, Debu pasir berhamburan. Jilop Yau Tau menyangka jiwanya pasti melayang, Ia pejamkan matanya dan pasrah nasib, Siapa tahu setelah terjadi suara keras itu, Ia masih selamat tanpa kurang suatu apapun. Dalam kaget dan herannya ia membuka matanya. Tian Pek, benar-benar Tian Pek, Si anak muda tampan itu tahu-tahu sudah berdiri di depannya. Ketika ia berpaling ke arah Hwesyo berkerudung tadi, Ia lihat kain penutup wajahnya telah terlepas Sehingga tampak mukanya yang pucat seperti mayat, Orang itu sudah mundur beberapa kaki ke belakang, Dengan matanya yang terbelalak lebar, Ia menatap lawan. Hektometer, kiranya kau dengustian Pek, Kemudian, Oh, rumah panya kau Hwesyo itu pun berseru. Jilop Yau Tau sendiri tak pernah menyangka jiwanya Akan ditolong oleh Tian Pek. Ia pernah menolong anak muda itu, Tian Pek, Juga pernah menjadi piausu selama beberapa hari Di dalam perusahaannya, Jagot tua ini cukup mengetahui Sampai di manakah taraf kepandayan silat pemuda itu. Tapi sekarang, Kenyataan berbicara lain, Benar-benar Tian Pek, Yang telah menyelamatkan jiwanya dari ancaman maut tadi, Untuk sesaat Jilop Yau Tau jadi tertegun. Sementara kawanan Piausu Yau masih hidup Serta Dek Pek Siu dan Hwa Leng San juga terbelalak dengan mulut melongo. Mereka kenal Tian Pek, Dan mengetahui pula ilmu silatnya amat cetek, Tapi sekarang, Begitu tampil dan lantas memukul mundur Hwesyo berkerudung itu Dan menyelamatkan Seng Cong Piaw Tau, Tak heran semua orang jadi terkesima. Belum lama berselang, Mereka masih mengejek ketidakbecusan Tian Pek, Sekarang anak muda ini muncul dan di luar dugaan ilmu silatnya ternyata luar biasa. Hwesyo itu tidak asing bagi Tian Pek, Sudah dikenalnya, Sebagai Hut Eng Ho Atsu, Satu di antara ketiga tokoh maut dari Laut Selatan, Yang aneh ialah Hwesyo ini telah melakukan pemegalan Dan menggunakan pula kain untuk menutupi wajahnya. Hut Eng Ho Atsu sendiri pun segera mengenali Tian Pek Sebagai pemuda yang pernah dihajar sampai terluka oleh si nenek rambut putih di lembah pemutus Sukma dahulu Makanya ia tertegun setelah aduk pukulan tadi, Sebab bagaimanapun juga Hut Eng Ho Atsu tidak percaya pemuda setian ini sanggup menyambut Hamo Kang, Ilmu katak, Andalannya itu. Hamo Kang adalah ilmu sakti di luar samudera sana Dan sudah lama lenyap dari peredaran dunia persilatan, Bukan saja besar daya pukulannya, Di balik serangan tersimpan pula daya isap yang kuat, Jangankan menangkis, Sekalipun ingin menghindar juga sukar, Ilmu kepandayan ini terhitung sejenis ilmu hitam yang maha dasyat. Tia Chiang Chin Ho Siu terhitung jago kawakan di dunia Kang Ou, Ia pun tidak berani menyambut serangan keras lawan keras ini, Tapi sekarang seorang pemuda yang berusia likuran sanggup menerimanya secara mantap, Bagaimanapun Ho Siu itu tetap tak percaya. Kejut dan gusar hut Eng Ho Atsu, Tiba-tiba ia berpekek nyaring. Kook, Kook sambil berkauk seperti katak, Dengan keras kedua telapak tangannya menyodok ke depan. Serangan maut ini dilancarkan hut Eng Ho Atsu dengan sepenuh tenaga, Dapat dibayangkan betapa dasyat daya penghancur yang terpancar keluar, Gulungan itu langsung menerjang Tian Pek. Kelam air muka anak muda itu, Ia mendengus, Bentaknya, Bangsat gundul, Tampaknya kau ingin mampus dengan ilmu pukulan Tian Hut Hang Mo Chiang yang baru saja dilatihnya, Tangan pemuda itu berayun ke depan. Ketika dua gulung tenaga pukulan yang mahadasyat saling bentur di udara, Terjadilah suara gemuruh bagai bunyi guntur. Belang bumi serasa bergoncang, Debu pasir menyelimut di angkasa, Lidi cemara yang tumbuh di sekitar gelanggang sama rontok ke tanah bagaikan hujan. Di tengah remang-remang cuaca, Hut Eng Hoatsu yang gemuk seperti babi itu mencelat ke udara bagaikan layang-layang putus benangnya, Dengan menergitkan suara kerasia terbanting di atas tanah kedelapan orang berpakaian ringkas serta keempat gadis berkerudung serentak menjerit kaget, Buru-buru mereka menghampiri Hut Eng Hoatsu dan memayangnya bangun. Darah kental meleleh keluar di ujung bibir pada rigemuk itu, Mukanya jadi pucat palsi, Matanya setengah terpejam, Jelas isi perutnya sudah terluka sangat parah. Salah satu di antara keempat gadis berkerudung itu mendadak melepaskan kain kerudungnya sehingga terlihatlah taut wajahnya yang cantik, Dengan match mendelik ia tetap sekejap ke arah Tian Peek, Katanya, besar amatnya limu berani melukai Hut Eng Hoatsu sampai muntah darah. Hektometer, siapa namamu cantik memang gadis itu, Cuma sayang di antara kejelian matanya membawa sifat genit dan jalang yang merangsang, Melihat itu Tian Peek, Menyahut dengan hambar, Aku Tian Peek, Bukan saja Hut Eng Hoatsu kulukai, Bila barang begalan kalian tidak segera dikembalikan, Kalian pun harus kutahan di sini seorang gadis lainnya maju menghampiri Tian Peek, Ia pun menarik lepas kain kerudungnya, Sambil melotot katanya, Bagus, kau berani memusuhi orang Lam Hei Bun. Tapi hati-hatilah kau, Orang Lam Hei Bun akan menuntut balas pada tiga turunanmu Sambil berbicara ia lantas berpaling kepada rekan-rekannya dan menambahkan, Hayo, kita pergi. Hehehe, mau pergi setelah membunuh orang dan membegal barang, Lantas mau kabur dengan begitu saja? Tidak mudah sobat serentetan suara ini muncul beberapa tombak di luar gelanggang sana, Tidak tampak orang yang bicara, Tahu-tahu dari udara melayang turun seorang manusia aneh bermuka hijau dan berambut merah. Semua orang berpekek kaget, Seram sekali tampang manusia aneh ini, Apalagi ilmu meringankan tubuhnya sungguh mencapai puncak kesempurnaan. Kepongahan kedua gadis yang sudah membuka kerudung nyata di kontan tersapu lenyap Setelah menyaksikan kemunculan manusia aneh bermuka hijau ini, Sebagai gantinya air muka mereka berubah jadi pucat karena takut. Kedelapan orang berpakaian ringkas serta kedua gadis lainnya juga mengunjuk rasa kaget, Sekalipun wajah mereka berkerudung sehingga tidak nampak perubahan itu, Tapi dari kerlingan meti mereka yang panik dapat diketahui bahwa rasa takut mereka tak kalah hebatnya daripada kedua rekannya itu. Di satu pihak ketakutan, di pihak lain Jilop Yau Tau merasa terkejut bercampur girang, Ia tak menyangka hanya beberapa bulan saja ilmu silat Tian Pek telah mendapat kemajuan sedemikian pesatnya, Apalagi setelah mengetahui manusia aneh bermuka hijau dan berambut merah itu membantu pihaknya, Sadarlah jago tua ini bahwa bintang penolong telah tiba. Tian Hyante, jangan lepaskan orang-orang itu serunya cepat. Barang kawalan engkau tuamu yang dibajak amat penting artinya, Kedua gadis cantik itu tidak pedulikan kata-kata Jilop Yau Tau yang ditujukan kepada Tian Pek, Sesudah terkejut menyaksikan kemunculan manusia aneh bermuka hijau itu, Mereka lantas saling pandang sekejap, Kemudian mengerling kepada kedelapan orang laki-laki dan kedua gadis lainnya, Setelah itu dengan langkah gemulai mereka menghampiri manusia aneh itu. Salah seorang di antaranya memberi hormat dan menyapa, Ai, kiranya Kui, Nol, Liu Cici, Tahukah Cici bahwa si Yau Kun, cuan muda, Kami sangat merindukan diri Cici sehingga mirip orang linglung. Kalau majikan muda kami mengetahui Cici berada di sini, Sementara gadis itu bercakap-cakap, Kedelapan orang laki-laki berpakaian ringkas itu Sudah mengangkat Hut Eng Ho Atsu yang terluka dan dibawa pergi dengan cepat. Manusia aneh bermuka hijau dan berambut merah itu tak lain adalah Liu Cui Cui, Ia mendesis, Dan peratnya, Huhuh, siapa yang sedih menjadi Cici kalian, Tian Hyante, Jangan biarkan bajingan itu kabur, Mendadak Jilopiao atau berseru lagi. Jangan khawatir saudara tua, Mereka tak nanti bisa kabur seraya membentak, Tian Peh melambung ke udara, Tau-tau dia sudah mengadang jalan lari kedelapan orang berkerudung itu. Supaya maklum, Bahwa kedelapan laki-laki berkerudung itu adalah Mokuit Supet Yeau, Delapan siluman dari Pulau Setan, Kung Fu mereka sangat tinggi, Kecuali Lam He Siokun, Lam He Lyongli beserta Hei Gewe Asam Set dan beberapa tokoh penting lain, Kung Fu kedelapan orang ini terhitung kelas satu. Di antara kepandayan yang dimiliki mereka ilmu meringankan tubuh termasuk paling mereka andalkan, Tapi sekarang Tian Peh bisa melampaui kelihayan mereka, Tak heran kalau mereka jadi melengak sadarlah Mokuit Supet Yeau bahwa mereka telah bertemu musul lihai, Bila tidak menyerang dengan pukulan mematikan, Miscaya sukar untuk meloloskan diri. Mereka saling pandang sekejap, Empat siluman mundur ke belakang, Sedang empat yang lain maju dua langkah ke muka, Tangan mendayung berbareng ke belakang, Inilah Bu Ciciang, Pukulan hantu, Dari Pulau Setan. Empat gulung tenaga pusaran bagaikan gang singan bergabung menjadi satu, Di udara terus menggulung ke tubuh Tian Peh. Menghadapi serangan aneh ini, Tian Peh merasa kepalanya jadi pening dan matah berkunang-kunang, Ia merasa di tengah gulungan hawa yang berputar seperti gang singan itu seakan-akan muncul sebuah kepala raksasa seperti kepala setan yang berambut panjang dan bertaring, Sambil melotot seram dan memutar cakar setannya yang besar langsung menerkamnya. Betapa terperanjat pemuda itu, Ia tahu ilmu silat musuh pastilah sejenis ilmu hitam yang mengerikan dan tak boleh dianggap penteng. Memang itulah inti kelihayan ilmu pukulan siluman atau bucici yang tersebut, Bila digunakan dengan gabungan empat siluman, Maka aliran hawa yang berpusing akan menciptakan suatu pemandangan yang mengacaukan pikiran serta konsentrasi lawan, Dalam keadaan lengah inilah kebanyakan musuhnya terluka tanpa sadar. Tian Pek sudah berpengalaman menghadapi pertarungan sengit, Sudah banyak jago perselatan yang pernah dijumpainya, Tapi belum pernah menyaksikan pemandangan seaneh ini, Dia mengira musuh bisa menggunakan ilmu sihir atau sebangsa ilmu hitam yang membingungkan pikiran dalam kaget dan seramnya cepat. Dia melepaskan pukulan dasyat ke arah kepala setan yang besar dan mengerikan itu. Ilmu pukulan Tian Hut Hang Mo Chiang memang maha sakti dan maha dasyat, Aliran hawa pukulan yang sangat kuat seketika meluncur dan menghantam kepala setan itu. Belang benturan keras menggelegar, Bayangan sembuh kepala setan itu seketika terhajar punah dari pandangan mata, Empat siluman itu sendiri terlempar ke belakang dengan sempoyongan dengan mata, terbelalak lebar. Berhasil dengan serangan yang pertama, Tian Peh melambung ke udara, Tiba-tiba ia berjumpalitan dengan kepala di bawah dan kaki di atas dia menukik ke bawah dengan jurus hut Esou Chiang Cok, Buddha sakti turun tahta, Dengan dasyat ia menghantam kepala keempat siluman yang lain. Empat siluman yang lain terkejut, Mereka tak mengira seorang bocah berusia likuran ternyata memiliki ilmu silat yang sangat lihai, Hanya dengan suatu pukulannya berhasil membuat kocar kacir keempat orang saudaranya, Bahkan sekarang menerkam pula ke arah mereka dengan jurus serangan yang lebih dasyat. Tak seorang pun di antara mereka berani menyambut ancaman itu dengan keras lawan keras, Cepat mereka gunakan ilmu langkah Kui Biao Hong, setan melayang di tengah angin, Siur, Siur, Siur bagaikan sukma gentayangan mereka kabur pontang-panting ke belakang. Sejak Jilop Yau Tau minta kepadanya untuk mengejar pembegal itu, Dalam hati Tian Peh telah mengambil keputusan untuk menahan beberapa orang itu, Maka demi dilihatnya keempat orang siluman itu kabur terbirik-birik, Cepat ia bertindak, bagaikan burung melambung kembali ke udara, Dari situ dengan jurus hutkong buliat, Sinar Seng Buddha memancar cerah, Salah satu jurus serangan Tianhut Heng Mo Chiang, Ia menyerang ke bawah. Belang-belang benturan keras berkumandang susul menyusul. Setiap kali suatu benturan keras terjadi, Seorang siluman itu terjungkau ke tanah, Debu pasir berterbangan, Dalam waktu singkat delapan orang itu sudah terhajar pontang-panting dan beberapa kali mesti jatuh bangun. Sudah kenyang kawanan Piau Sudarian Keng Piau Kiok itu disiksa oleh kedelapan siluman ini, Sekarang kedelapan orang itu dihajar habis-habisan, Mereka jadi amat kelembira dan ramai dengan suara sorak-sorai dan cemoh. Oh, Jilop Yau Tau sendiri manggut-manggut sambil menghela nafas, Kalau tidak menyaksikan semua kejadian ini dengan macu kepala sendiri, Tak nanti ia percaya di dunia ini terdapat kufu selihai ini. Ia pun heran, Hanya setahun tidak berjumpa, Entah dari mana Tian Pek mendapatkan ilmu silat selihai ini. Jangankan orang lain, Sampai-sampai Liu Cui-Cui sendiri pun tertegun melihat serangan Tian Pek yang melambung sambil menukik dan melepaskan serangan berantai itu. Aneh benar pikirnya. Jangan-jangan mengkoh Pek masih memiliki ilmu tangguh lain yang sengaja disembunyikan. Atau mungkin ada penemuan lain bahwasannya Tian Pek dapat memainkan Tian Hudang Mo Chiang, Semua ini adalah berkat petunjuk gadis ini, Jurus hutkong buliat memang harus dimainkan dengan gerakan melambung dan melepaskan pukulan ke bawah, Tapi sekarang bukan saja pemuda itu bisa melambung sambil menyerang bahkan serangannya berubah menjadi serangan berantai, Tak heran kalau gadis itu jadi tercengang padahal Tian Pek tidak punya ilmu simpanan apa-apa, Hanya karena bakatnya yang baik serta tekunnya memahami sesuatu, Apa yang dilihatnya segera diingatnya dengan baik, Lalu apa yang didapatkan itu lantas dipraktekan, Dan hasilnya terciptalah jurus serangan yang aneh dan sakti. Matelumlah, Tian Pek adalah pemuda yang gila silat, Dahulu ia tak pernah menemukan guru pandai, Hal ini menimbulkan kebiasaannya mencuri belajar jurus serangan orang lain di kala pertarungan sedang berlangsung. Dahulu ia pernah mencuri belajar Kinajiu dari Tokah Hoi Mo, Iblis terbang kaki tunggal, Liki, yang kemudian dipraktekan sewaktu bertempur melawan Kui Ko In Su, Kakek Pertapa dari Lembah Selatan, Di mana salah seorang jago sakti Kang Lam Jiki ini sempat dibikin kaget dan panik. Kemudian ia pun pernah mencuri belajar Tui Hang Kiam Hoat dari keluarga Hoan, Yang mana sewaktu dipraktekan melawan Hiat Siang Hwe Elyong, telapak darah naga api, Dia malah disangka anggota keluarga Hoan. Sedangkan ilmu gerakan Lenggong Teng Siang, Lintas Udara Pentang Sayap, Yang barusan ia praktekan adalah hasil sadapannya sewaktu menyaksikan gerak melambung Tia Ti Hoi Peng, Raja Wali Terbang Sayap Baja, Salah satu di antara Kim Hu Tia Siang Hwe Elyong itu. Kepandaian melambung di udara itulah yang tiba-tiba menimbulkan ilam, Ketika dipraktekan ternyata hasilnya memang luar biasa. Beberapa kali ia pernah menyaksikan Tia Ti Hoi Peng bertempur, Setiap kali bertempur sayap bajanya segera dikebaskan untuk melambung ke udara, di atas kedua tangannya lantas didayung berulang kali untuk mempertahankan posisinya, sementara kakinya disentakan sebagai pengemudi arah. Maka kini dia memperaktekan pula sistem tersebut dengan kedua tangannya sebagai sayap, berada di udara tangannya lantas mendayung berulang kali untuk bergerak ke depan. Setiap kali hendak berganti arah, kakinya segera disentakan ke bawah dengan daya pantulan dari serangannya. Ketika dia bertahan melambung terus di udara. Dengan menirukan Ker bertempur Tia Ti Hoi Peng inilah, tidak heran kalau kedelapan siluman dari Pulau Setan itu dibikin kocar kacir. Tentu saja faktor lain pun sangat mempengaruhi kesuksesannya ini, apabila seseorang tidak memiliki tenaga dalam yang sempurna sehingga dapat menghimpun hawa murninya untuk melambung dan menukik berulang kali tak nanti ia sanggup menirukan Ker tersebut, apalagi bila tenaga dalamnya masih cetek, sudah pasti ia tak dapat menirukan Ker itu. Hanya sayang pertarungan ini adalah pertarungan pertama yang dilakukan Tian Peek. Setelah mempelajari ilmu baru, banyak kekuatan pukulannya yang terbuang dengan percuma. Kalau tidak, dengan ilmu Tian Hut Hai Mo Chiang Yang Maha Sakti, jiwa kedelapan orang itu pasti sudah melayang. Keempat gadis berkerudung itu adalah Toho Asusian Li, empat Dewi Bunga Toh. Mereka adalah jago kelas satu, dalam perguruan Lem Hei Hun, mereka terperanjat, air muka jadi pucat. Mereka menyadari bila Mokuit Sepet Ye Au terus dihajar Ker begitu, cepat atau lambat kedelapan orang itu pasti akan terhajar sampai mampus, dan bila kedelapan orang itu mampus, mereka berempat pun tak akan bisa lolos dari bencana. Maka cepat mereka saling memberi tanda, dari kantung kulit masing-masing mereka sama meraup segenggam bubuk racun bunga Toh terus dihamburkan ke arah tubuh Tian Peek. Empat gulung kabut tipis berwarna merah yang berbau harum seketika menyebar, bagaikan rangkuman bunga merah yang indah menawan, kabut tersebut langsung mengurung sekitar tubuh anak muda itu tiba-tiba Tian Peek mencium bau harum semerbak yang sangat aneh. Engkoh Peek cepat menyikir tiba-tiba Lui Cui-Cui memberi peringatan dengan khawatir. Hati-hati, itulah kabut racun bunga Toh Andalan. Mereka tidak cuma berteriak, gadis itu pun cepat bertindak, ujung bajunya dikebutkan berulang kali dengan ilmu Hiang Siu Biao Hong, ujung baju harum berembus angin, angin puyuh yang menderu-deru segera menyapu ke depan dan meniup kabut merah yang berbau harum itu sehingga tersebar jauh ke belakang sana. Tian Peek sendiri segera waspada demi mendengar peringatan Cui-Cui itu, ia menahan pernapasannya, kemudian dengan gesit melayang turun ke atas tanah. Masih untung ia bertindak cepat, kalau tidak miscaya Tian Peek sudah roboh oleh kabut racun bunga Toh yang berwarna merah itu. Tak kala dia berpaling, sempat terlihat kabut racun yang tersebar oleh pukulan Hiang Siu Biao Hong itu telah menyelimuti permukaan tanah seluas belasan kaki di sisi gelanggang kabut berwarna merah itu perlahan-lahan terus menyebar, di mana kabut itu tiba, perumbutan yang hijau dan segar seketika jadi layu, petohonan yang rindang jadi kering dan rontok. Ada beberapa orang piausu kurang cepat menghindar, ketika tersambar oleh kabut merah itu, sekujur badan seketika merah membara seperti terbakar, sambil menjerit mampuslah mereka dalam keadaan yang sangat mengerikan. Memang lihai luar biasa kabut racun bunga Toh itu, semua orang berdidik ngeri, banyak di antaranya malahan berdiri mematung dengan bulu kuduk berdiri. Kurang lebih setanakan nasib buyarlah kabut warna merah itu, lenyap pula bayangan tubuh ke-8 siluman dari Pulau Setan tadi, 4 Dewi Bunga Toh beserta Hudeng Hoat Su yang terluka parah. Rupanya kawanan pembegal itu sudah kabur pada kesempatan tersebut. Melihat musuh sudah kabur, Jilop Yau Tau menghela napa sedih, para piausu mengerut dahi dengan wajah kesal, ban lengkoan serta si kau melelahkan air macu karena cemas. Tentu saja Tian Pek tahu sebabnya orang-orang itu sedih, yaitu lantaran barang kawalan mereka di Begal Orang, sekalipun demikian ia menghampiri juga Jilop Yau Tau sambil memberi hormat. Engkau tua sapanya, baik-baikkah selama ini? Oleh karena Tian Pek selalu dirundung malang, maka selama ini tak sempat menjenguk engkau tua, harap sudi kiranya memberi maaf meskipun gembira karena dapat bertemu lagi dengan Tian Pek, apalagi si anak muda pulang dengan membawa ilmu silat yang maha tinggi, namun Jilop Yau Tau tak mampu tertawa, maklum, dalam keadaan seperti ini tiada gairahnya untuk memikirkan persoalan lain kecuali memikirkan barang kawalannya yang hilang itu. Engkau tua, engkau begini sedih dan gelisah, mungkinkah barang kawalanmu itu adalah barang yang sangat berharga? Tanya Tian Pek. Jilop Yau Tau menghela napas panjang, jawabnya, Ai, Tian Hian Teh, terus terang ku katakan padamu, barang kawalanku kali ini memang sangat berharga. Bayangkan saja, 30 laksatahil lemas murni uang gaji untuk 108 karsidenan Kilenhu bukan suatu jumlah yang kecil, bila barang kawalanku ini sampai hilang, seluruh harta kekayaanku dibuat ganti rugi pun belum cukup mengetahui pentingnya barang kawalan ini, diam-diam Tian Pek ikut gelisah. Cui-cui yang berada di sisinya tiba-tiba tertawa dan berkata, kalau sudah hilang, semestinya dilakukan pencarian, hanya gelisah melulu apakah barang-barang yang hilang itu bisa terbang kembali dengan sendirinya Tian Pek bertepuk tangan sambil tertawa, betul, betul. Kalau tidak diadakan pencarian, dari mana barang itu bisa kembali? Kalau dugaanku tidak meleset, sarang penyamun pasti berada di sekitar sini. Engkau tua, hayo segera lakukan pencarian. Kami berdua akan membantu untuk mencari kembali barang kawalanmu ini. Jilop Yauto sudah menyaksikan sendiri betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki Tian Pek serta Cui-cui, dia tahu asal kedua orang ini mau membantu, tidak susah baginya untuk merampas kembali barang kawalannya. Dengan wajah berseri di alantas berseru, asal kalian berdua bersedia memberi bantuan, legalah hatiku, engkau tua, jangan sungkan-sungkan. Sewaktu orang setian luntang lantung tanpa tujuan di dunia persilatan tempoh hari, engkau tua juga sudah banyak membantu diriku. Kini engkau tua mendapat kesulitan, sudah sewajarnya aku pun membantu dirimu Jilop Yauto menggeleng kepala berulang kali, bila Hyante yang membantu, tentu saja aku tak banyak bicara, akan tetapi saudara ini, dia berpaling ke arah Cui-cui dan menjurah, saudara, engkau dan Lohu tak pernah saling mengenal, tapi engkau bersedia memberi bantuan padaku, sudah semestinya Lohu mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mu Tian Pek, melirik sekejap ke arah Cui-cui, lalu menyela, engkau tua, kau tak perlu sungkan-sungkan, sebenarnya ia pun bukan orang luar, dia adalah, maksud Tian Pek akan memperkenalkan Cui-cui kepada Jilop Yauto, tapi mendadak ia membungkam. Rupanya ia ingat Cui-cui menggunakan topeng dan tak suka identitasnya diketahui orang, takut anak darah itu tak senang hati, maka ia pun nurung bicara lebih lanjut. Cui-cui tersenyum, katanya, aku adalah Cui Bin Jin, manusia muka setan, harap Lohu Piaw Toh banyak-banyak memberi petunjuk di kemudian hari Jilop Yauto terhitung jago kawakan, dari tingkah laku dan nada bicara Cui-cui di atas wajahnya yang mengerikan itu pasti samaran belaka, namun dia pun tidak membuka rahasia tersebut, sambil tertawa ia mengucapkan terima kasih. Setelah Cui-cui bilang begitu, tentu saja Tian Pek tak dapat berterus terang, ia lantas mengalihkan pokok pembicaraan, katanya, suatu urusan kalau ditunda-tunda mungkin akan terjadi perubahan, kita tak boleh membuang waktu lagi, lebih baik sekarang juga kita merundingkan Kero mencari kembali barang kawalan itu, tentu saja Jilop Yauto menyambut usul itu dengan senang hati, semua orang lantas berkumpul membicarakan masalah itu. Rupanya Cui-cui punya perhitungan sendiri, menurut pendapatnya, asal mengikuti bekas roda kereta apa susahnya untuk menemukan sarang bandit itu. Tentu saja semua orang membenarkan usul itu, maka berangkatlah kawanan Piausu itu melakukan pengejaran dengan mengikuti bekas roda kereta. Bekas roda kereta itu bergerak menuju ke kota tapi menjelang masuk ke kota, bekas roda itu berbelok ke samping, ketika senja tiba, sampailah mereka di depan sebuah bangunan gedung yang megah dan luas. Dinding tembok yang mengitari bangunan itu tingginya mencapai dua tombak sehingga sekilas pandang mirip sebuah benteng kecil, di luar dinding pekarangan terlindung sebuah sungai, di atas benteng tampak bayangan manusia bergerak kian kemari, jelas penjagaan sangat ketat. Bekas roda kereta lenyap ke dalam bangunan itu, untuk menyerbu ke dalam gedung jelas tak mungkin karena jembatan penyeberangan telah digantung, sementara sungai itu lebarnya belasan tombak, tak mungkin sungai selebar itu dapat diseberangi dengan sekali lompat. Jilop Yau Tau kelihatan bingung, ucapnya, bukankah tempat ini adalah Pak Cusan Chengti Senjiu Bu Yung Heng? Masakah Leng Hang Kong Cu telah bekerjasama dengan kaum iblis dari Lem He Bun dan membegah barang kawalan Kutian Pek, sendiri pun tercengang mendengar ucapan itu, ia mengamati bangunan itu dengan lebih seksama. Benar juga, bangunan itu memang perkampungan Pak Cusan Cheng yang pernah disinggahinya. Kenangan lama terlintas kembali dalam benaknya, pemuda itu teringat lagi kera bagaimana dia dibawa ke perkampungan itu oleh nyonya setengah bayar yang baik hati ketika ia jatuh pingsan di dalam hutan, bagaimana ia dibaringkan di kamar Leng Hang Kong Cu, dihina dan dicemoh oleh Leng Hang Kong Cu yang keji dan Tian Wan Ji yang lincah, Bu Yung Hong, si nona baju hitam yang telanjang bulat di depan matanya, Ho An Soh Ing yang dikenalnya dalam penjara, kitab Soh Kut Siung Hun Pit Kip, pemberian Paman Lui, dan kejadian lain, semua kenangan lama itu seolah-olah asap yang telah buyar, kalau masih ada yang tersisa dalam hatinya juga sudah samar-samar dan tidak jelas lagi. Untuk sesaat lamanya, anak muda itu hanya berdiri termangu-mangu, is tak tahu apa yang mesti dilakukan, Loh Sam tiba-tiba Jilop Yautau berteriak, ambil kartu namaku si kuda kilat. Loh Sam segera mengiakan dan mengeluarkan sebuah kartu nama dari buntalannya, lalu dengan hormat yang surkan. Loh Yautau, buat apa kartu mama itu tanya cuwi-cui dengan tertawa. Lohu pernah kenal orang yang bernama Bu Yung Hem itu, tak ku sangka ia telah mengirim orang untuk membegal barang kawalanku, sekarang Lohu akan mengunjungi perkampungannya menurut aturan dunia persilatan, ingin kulihat apa yang akan dia lakukan lagi, dengan mendongkol dia lantas berpaling kepada seorang piawasunya yang bernama Tupit Hem, beruang bertangan banyak, Gui Tian Seng, serunya, Gui Losu, tolong sampaikan kartu nama ini kepada Bu Yung Hem, katakan bahwa Tia Chiang Chin datang menyambangi, Tupit Hem Gui Tian Seng menerima kartu nama itu dan menuju ke perkampungan dengan langkah lebar. Ku kira lebih baik tidak memakai tata cara segala, selah cuwi-cui belum tentu Bu Yung Hem bisa mengambil keputusan, juga belum tentu dia akan menjumpai dirimu hektometar sekalipun Bu Yung Hem orang sombong, aku tidak percaya dia tidak menggubris lagi peraturan dunia persilatan. Gui Suhu, pergilah cuwi-cui tidak mencegah lagi, ia cuma tertawa saja. Dengan langkah lebar Tupit Hem menuju ke tepi jembatan, serunya lantang, Hei, orang-orang Pak Cus San Ceng, dengarkan baik-baik. Tia Chiang Ching Ho Syok Jilop Yau Tau Darian Keng Piyo Kiyok datang berkunjung, harap kalian buka pintu dan menyambut, Tupit Hem adalah seorang yang berperawakan tinggi besar, teriakan dengan tenaga dalam yang kuat, suaranya berkumandang sampai puluhan li jauhnya. Tapi suasana dalam perkampungan tetap sungi, tak tampak sesosok bayangan manusia pun. Tupit Hem mengulangi teriakannya beberapa kali, namun tiada jawaban yang terdengar, malahan bayangan yang semula tampak mondar-mandir di atas benteng itu sekarang pun menyembunyikan diri di balik kegelapan suasana jadi sepi, seolah-olah perkampungan itu adalah sebuah perkampungan yang kosong lama-lama. Tupit Hem menjadi tak sabar, ia keluarkan sebatang guat ia piau dan disambitkan pada tali jembatan gantung itu. Belang terdengar suara hiruk tikuk, jembatan gantung itu ambruk ke bawah karena tali pengangkatnya putus. Tupit Hem tak malu sebagai seorang laki-laki, dengan membawa kartu nama itu selangkah demi selangkah dia menaiki jembatan gantung itu. Di dalam benteng tetap tiada gerak-gerik atau suara yang mencurigakan, suasana masih sepidan. Ketika Tupit Hem mencapai tengah-tengah jembatan gantung itu, suasana masih tetap ening, walaupun secara samar-samar terasa ada sesuatu firasat yang tidak enak. Tian Pek tertegun menyaksikan kejadian itu, ia kagum dan terharu kepada kesetiaan serta kegagahan Tupit Hem yang rela berkorban bagi Chong Piao atau perusahaannya. Tampaklah Tupit Hem sudah hampir menuruni jembatan gantung itu dan tiba di depan pintu gebang, mendadak dari atas benteng perkampungan berkumandang suara desingan tajam, menyusul terjadilah hujan anak panah. Tupit Hem meraung keras, kedua tangannya bekerja cepat untuk melindungi tubuhnya, hujan anak panah gelombang pertama berhasil dipatahkan olehnya. Namun hujan panah tidak berhenti sampai situ saja, malahan makin lama anak panah yang berhamburan ke bawah bertambah gencar. Dalam sekejap mati Tupit Hem dibikin kerepotan, ia terjebak dan jiwanya terancam bahaya Jilop Piao Tau, Tian Pek, Cui-Cui serta kawanan Piao selainnya tidak berdiam diri begitu saja, serentak mereka memburu ke bawah benteng dan memberikan pertolongan. Sayang Tupit Hem sudah kelanjur terpanah oleh belasan batang anak panah, sekujur badannya bermandikan darah dan persis seperti landak, sekalipun sudah roboh namun kartu namanya masih tetap dipegangnya erat-erat. Cepat Jilop Piao Tau memburu maju, sambil melancarkan serangan untuk memukul rontok hujan anak panah itu, tangannya yang lain menyambar tubuh Tupit Hem dan diseretnya ke tempat yang aman, serunya, saudara gue, aku telah menyusahkan dirimu, bagaimana keadaanmu kendatipun jiwanya berada di ujung tanduk, Tupit Hem tetap tersenyum, sekuat tenaga dia serahkan kembali kartu nama itu kepada Jilop Piao Tau, kata Oya dengan lemas, engkau tua, meskipun tugas ini gagal ku selesaikan, namun siyaute tidak sampai memalukan nama perusahaan kita, kartu nama itu ku serahkan kembali kepadamu, harap engkau tua memilih orang lain yang, yang, lep, lebih cocok, darah segar berhamburan dari mulutnya. Segera ia terkulai lemas dan mengembuskan napas terakhir. Tupit Hem adalah seorang ahli senjata rahasia orang Kangou, sebut dia sebagai beruang bertangan banyak oleh karena tubuhnya yang tegap serta kepandainya melepaskan M.G tapi sekarang jiwanya justru berakhir oleh hujan anak panah yang deras, betul-betul mati secara mengenaskan. Jilop Piao Tau tak dapat menahan harunya, air mati jatuh berderai membasai wajahnya, diam-diam ia berdoa, Saudara Gui, beristirahat ya dengan tenang, aku akan membalaskan sakit hatimu. Setelah membaringkan jenazah Tupit Hem ke atas tanah, ia menyeberangi sungat dan menyerbu ke dalam benteng. Mungkin ada yang merasa heran, bila mereka sudah tahu kepergian Tupit Hem hanya mengantar nyawa belaka, mengapa Jilop Piao Tau serta Tian Pek sekalian tidak mengalangi atau membantu dari samping? Disinilah terletak betapa penting arti nama dan kehormatan seorang jago silat, seringkah mereka anggap remeh keselamatan sendiri, mereka lebih mementingkan kepercayaan orang lain kepadanya serta memegang janji daripada keselamatan jiwa sendiri. Mendingan bila mereka tidak menerima sesuatu pesan atau titipan dari orang lain, sekali mereka sudah menerima pesan orang, maka biarpun harus terjun ke lautan api atau naik ke bukit ke golok, mereka tak akan mundur. Tak dapat memegang janji bagi mereka berarti merusak nama baik sendiri. Itulah sebabnya Tupit Hem Gui Tian Seng tak gentar mengorbankan jiwanya sekalipun dia tahu jiwanya terancam. Lalu, apa sebabnya Jilop Piao Tau serta Tian Pek sekalian tidak maju bersama ataupun memberikan bantuannya? Dalam hal ini menyangkut pula soal gengsi, sebelum orang minta tolong atau minta bantuan kepadanya, maka mereka tak berani membantu atau menolongnya, sebab jika mereka sampai berbuat begitu, bukan saja tak akan mendapat terima kasih bisa jadi berbalik orang akan marah karena dianggap menghinanya. Begitulah kebiasaan orang persilatan pada waktu itu, memang aneh kedengarannya bagi orang awam, tapi benar-benar kejadian yang jama bagi jago silat zaman dahulu. Begitulah Jilop Piao Tau telah menerjang ke dalam benteng itu, dilihatnya mayat bergelimpangan di mana-mana, tampaknya para pemanah tersembunyi yang berada di atas benteng itu sudah disapu bersih oleh para piausu serta Tian Pek, sedangkan kawanan jago itu terus menerjang masuk ke dalam perkampungan. Meski Jilop Piao Tau sudah kehilangan barang kawalannya dan menyangkut nama baik serta keselamatan keluarganya, pula banyak piausunya menjadi korban, namun jago tua itu tak ingin menimbulkan pembunuhan banyak, sebab bagaimanapun juga ia merasa punya hubungan baik dengan Tisem Jiub Buyunghem. Ketika dilihatnya mayat bergelimpangan di mana-mana dia jadi khawatir kalau Tian Pek dan para piausunya yang berdarah panas melakukan pembantaian dan akan mengakibatkan makin rumitnya keadaan, maka cepat ia memburu masuk ke dalam perkampungan itu. Malam telah tiba, perkampungan Pak Cusan Ceng yang luas itu diliputi kesunyian dan kegelapan, tiada sinar lampu, begitu sepi dan gelap hingga suasana terasa misterius dan mengerikan. Secepat angin, Jilop Yautau melintasi wungan rumah dan menyerbu ke dalam, seringkali ia dihadang dan disergap lawan dari tempat kegelapan, namun jago tua itu bertempur sambil bergerak maju, ia berusaha menghindari pertumpahan darah. Ia terus menuju ke arah suara pertarungan yuang terdengar bergema dari dalam gedung. Beruntun ia melintasi tiga halaman yang lebar namun tak sesosok bayangan manusia pun yang ditemukan. Bukan saja orang-orang Pak Cusan Ceng tak ada yang muncul malahan 30 orang Piausu yang dibawa Tiantep, dan Cui-Cui juga tak kelihatan batang hidungnya rasa curiga makin menyelimuti hati Jilop Yautau, sambil meneruskan perjalanan menembus gedung satu ke gedung yang lain, ia mulai menggerutu, aneh, sungguh aneh, kemana perginya mereka? Jangan-jangan sudah tertawan semua tapi ingatan lain melintas pula dalam benaknya, ah, tidak mungkin Pung Fu Tiantep dan manusia muka setan itu sangat liai, masa mereka bisa tertawan sekaligus teranpa melawan beberapa halaman kembali sudah dilalui, namun belum nampak juga sesosok bayangan manusia pun. Kecuali Tiseng Jiu Bu Yung Ham yang pernah ku jumpai, beberapa orang jago Pak Cusan Ceng pernah ku kenal kenapa tak seorang kenalan pun yang ku temui? Aneh, benar-benar aneh apa yang telah terjadi pikirnya lebih jauh. Setelah menembus dua gedung kecil, akhirnya sampailah Jilop Yautau di sebuah halaman luas yang mirip sekali dengan sebuah taman bunga. Suasana tetap sunyi, taman ini mestinya sangat indah, tapi sekarang, dalam kegelapan malahan mendatangkan perasaan seram. Ia pun tidak mengalami seragapan lagi, seolah-olah sudah berada di dalam kota mati. Kesunyian yang luar biasa ini sungguh sangat mengerikan, jangankan orang lain, Jilop Yautau yang berpengalaman juga dibuat bergidik. Mendadak satu inatan terlintas dalam benak Jilop Yautau, pikirnya, kalau tak ada orang mau muncul, apa salahnya kalau aku yang menyapa lebih dulu, kemudian melihat gelagat selanjutnya, berpikir demikian di alantas berdehem dan berseru, Hai! Baru saja dia bersuara, serem tak terdengar kemandang suaranya bergema dari segenap penjuru, dari balik kolam, dari bangunan kosong sana, bersahutan sampai lama sekali Cihit. Cihit. Cihit mendadak seekor burung terbang dalam kegelapan sehingga Jilop Yautau terkesiap dan berkeringat dingin. Dengan mata melotot ia mengawasi sekeliling tempat itu, namun tidak terjadi sesuatu apapun. Perlahan rasa kaget dan seram yang mencekam perasaan jago tua itu mulai meredah, tapi sebelum usahanya menyapa diulangi kembali, mendadak keraak, sebuah jendela perlahan-lahan terpentang. Berikut terbukanya jendela itu, terdengar suara helaan napas sedih memecahkan kesunyian. Helaan napas itu seolah-olah muncul dari dalam kuburan, begitu sedih dan memilukan suara helaan napas itu hingga membuat bulu roma orang pada berdiri. Dengan perasaan takut Jilop Yautau berpaling, di bawah remang-remang cahaya rembulan muncul seorang perempuan berambut panjang dan bermuka pucat seperti mayat, rambutnya begitu panjang terurai sehingga sebagian besar mukanya tertutup. Sekujur badan Jilop Yautau dingin menggigil, pikirnya, malam ini benar-benar ketemu setan di sini, memang tak salah kalau perempuan itu mirip setan, bukan saja mukanya begitu pucat seperti mayat, rambut panjang terurai, matanya juga mendelong tanpa berkedip, gerak-geriknya kaku seperti mayat hidup. Bagaimanapun juga Jilop Yautau memang tak malu disebut sebagai jago kawakan, meskipun hatinya merasa takut, namun tak nampak gugup dan bingung. Ditatapnya gadis itu tanpa berkedip. Jendela itu teraling oleh trali besi yang kuat, setelah mendorong daun jendela dari balik trali itu, setan perempuan tadi memegangi trali besi dan memandang langit dengan termangu-mangu, mukanya yang pucat ditempelkan pada trali, sekalipun persis di depannya berdiri seorang, namun ia seperti tidak melihatnya. Lama sekali setan perempuan itu termangu-mangu, akhirnya dengan suara yang amat sedih ia bersenandung dengan nada sedih. Yang disenandungkan adalah syair indu gugubahan penyair lipek, memilukan suaranya. Sekarang Lop Yaw Toh baru yakin perempuan di depannya bukan setan, tapi benar-benar manusia, seorang gadis yang patah hati karena ditinggal kekasih. Selang sesaat kemudian, Jilop Yaw Toh berusaha memberanikan diri, ia maju sambil bergehem, tegurnya, Nona, apakah kau orang perkampungan ini gadis itu sama sekali tak memandang ke arahnya, ia tetap menengadah memandangi bintang dan rembulan dengan termangu-mangu. Engkoh Pek. Oh, Engkoh Pek, di mana kau sekarang gumamnya dengan lirih? Tahukah kau betapa adik hang merindukan kau, Engkoh Pek? Adik hang? Siapakah mereka pikir Jilop Yaw Toh dengan tercengang, tapi Engkoh Pek pasti nama kekasihnya atau suaminya, dan adik hang tentulah namanya sendiri, sementara itu Nona tadi bergumam lagi dengan sedih, Nol, Engkoh Pek, engkau telah pergi selama 299 hari, 66 hari lagi akan genaplah setahun. Tahukah kau selama hampir setahun ini, berapa banyak air matu yang telah membasahi wajahku? Oh, Engkoh Pek, mengapa kau tak datang lagi menjengukku air matu meleleh keluar dengan derasnya membasahi pipi yang pucat dan halus itu? Jilop Yaw Toh tertegun, ia melongo oleh tingkah laku anak darah itu, tampaknya Nona ini memang mencintai kekasihnya, sampai waktu kepergian kekasihnya juga teringat dengan jelas, pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara dengusan berkumandang tak jauh di belakangnya. Jilop Yaw Toh terperanjat, musuh muncul di belakangnya tanpa diketahui olehnya, itu berarti ilmu meringankan tubuh orang itu sudah mencapai puncak kesempurnaan. Dengan rasa ngeri jago tua itu berputar ke belakang, kedua tangannya disilangkan di el depan dada, waktu memandang ke depan, terlihatlah tiga orang kakek telah berdiri di depan sana. Kakek yang ada di tengah berusia lima puluh tahunan, mukanya putih bersih, wajah lebar dan mulut besar, bajunya halus terbuat dan sutera, dan danannya persis seorang hartawan, tangan kirinya membawa sebuah seruling perak yang bersinar mengkilap. Kakek di sebelah kanan botak tak berambut, lengan kirinya buntung, sedang tangan kanannya diangkat ke atas dan memegang sebuah genta tembaga, usianya sudah enam puluhan dan orang yang ada di sebelah kiri juga berusia sekitar enam puluhan, kakinya cuma tinggal satu, meskipun demikian ia sanggup berdiri tegak tanpa ditopang oleh tongkat, ia bertangan kosong, tidak membawa senjata. Di antara ketiga orang kakek itu, dua di antaranya sudah dikenal oleh Jilopi Yautau, sebab mereka adalah Seigua Siang Jan, sepasang manusia cacat dari luar perbatasan, yakni Tui Hun Leng, gentah pengejar Sukma, Sumakeng yang buntung tangannya serta Tok Kak Huimo, iblis terbang berkoki tunggal, Liki, dahulu kedua orang ini merupakan dua gembong iblis yang tersohor di kalangan Lok Lim di wilayah barat laut. Tadkala Jilopi Yautau masih sering mengawal barang ke wilayah barat dulu, ia pernah berjumpa dengan kedua orang ini, karena ciri khas yang dimiliki kedua orang itu, kesannya terhadap mereka sangat mendalam, karena itu hanya sekilas pandang saja dia segera mengenalinya. Meskipun jago tua ini tak kenal hartawan kaya setengah bayah itu, namun dari dandanannya serta seruling perak yang dibawanya, ia dapat merabah identitasnya. Orang itu tentulah Ging Siaw Toh Hun Chiang Supeng yang tersohor di dunia perselatan karena irama iblisimu Siaw Hoatnya yang lihai demikian ia berpikir. Dia tahu ketiga orang ini adalah jago tangguh yang paling diandalkan dalam Pah Tsu San Cheng. Cepat ia memberi hormat. Siapanya, ku kira siapa yang muncul, rupanya adalah Sumaheng dan Li Heng. Kalau dugaanku tak keliru, saudara yang ini tentulah Ging Siaw Toh Hun Chiang Supeng, saudara Chiang yang tersohor karena permainan serulingnya, betul bukan Ging Siaw Toh Hun Chiang Supeng. Mendengus, Tia Chiang Chin Ho Siok Ji Kok Hiong, Cong Piau Tau Darian Keng Piau Kiok ternyata tidak bernama kosong, sekilas pandang saja segera kenal kami. Hektometer, kagum-kagum ha-haha, nama besar ke-10 tokoh utama istana keluarga Buyung sudah tersohor di mana-mana, tentu saja lho kenal kalian, istana keluarga Buyung Tukas Ging Siaw Toh Hun sambil mendengus, tiba-tiba ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak, ha-ha-ha-ha, istana keluarga Buyung sudah punah dari muka bumi ini, yang ada sekarang tinggal cabang perguruan Lem Hei Bun di kota Celem. Tua bangka, jangan semerangan bicara kalau tak tahu urusannya Jilop Yau Tau tercengang, ucapan semacam itu keluar dari mulut jago tangguh perkampungan Pak Cus San Cheng, hampir saja jago tua ini tidak percaya pada pendengarannya sendiri. Sungguhkah perkataanmu itu tanyanya kemudian, hehehe, setan tua, apa gunanya kami bergurau dengan kau? Kau kira saudara Chi yang suka berbohong kata sumakeng sinis. Lalu di mana Ti Senjiu Buyung Ceng Chu, itu bukan urusanmu, tak perlu kau banyak bicara bentak tokah kauimu. Setelah ketiga orang itu memberikan keterangan penegasannya, sekalipun tidak percaya, mau tak mau Jilop Yau Tau harus percaya juga, ia merasa banyak persoalan yang tak masuk di akal, tapi kenyataan memang demikian. Misalnya saja ketiga tokoh ini, mereka adalah tiga jago di antara kesepuluh tokoh sakti andalan keluarga Buyung, kalau memang istana keluarga Buyung sudah berganti Tuan, mengapa mereka bertiga masih tinggal di sini? Mungkinkah ketiga orang ini telah menghianati Buyung Hem dan kini Takluk kepada pihak Lem Hei Bun? Dia lantas bertanya, jadi, jadi kalian bertiga telah Takluk, telah menggabungkan diri pada Lem Hei Bun? Kata Takluk memang tak sedap didengar, bahkan menusuk perasaan orang, maka Jilop Yau Tau segera menggantinya dengan ucapan menggabungkan diri. Kendatipun demikian, kata tersebut sudah terlanjur diucapkan, jelas tak mungkin ditarik kembali, kata-kata itu segera mendapat reaksi yang cukup besar dari ketiga orang itu. Air muka Gin Siaw Toh Hun Chiang Supeng, Tui Hun Leng Sumakeng serta Tokak Hui Moliki seketika berubah hebat, meti mereka melotot dan hawa nafsu membunuh melintas di wajahnya. Jilop Ji, kalau Chiang Supeng menyapu jagat, akan terjatuh ke sekalipun kau pantas. Kau sudah tahu jadi lebih bagus lagi, kata kemudian. Kini Lem Hei Bun sudah tak lama lagi seluruh daratan Tionggoan dalam kekuasaannya. Hehehe, Tua Bangka, ingin menggabungkan diri juga belum. Sekalipun Jip Yau Tau cukup sabar, setelah dipanggil Tua Bangka terus-menerus, meledak juga amarahnya, apalagi setelah mengetahui ketiga orang ini secara tak tahu malu telah mengkhianati majikannya yang lama. Segera serunya dengan gusar, Lohu belum ingin mengkhianati umat perselatan dengan menjilat pantat musuh. Hehehe, tidak malukah kalian perbuatan kalian meninggalkan buyung cheng cu ini tersiar di dunia perselatan Tua Wihun Leng semakin menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tua Bangka, tak perlu banyak bacot, malam ini jangan harap kau bisa tinggalkan tempat ini dengan selam gusar sekali Jilopi Yau Tau, ia muak menyaksikan kepongahan Tua Wihun Leng. Huuh, sekalipun bakal mati di sini, jangan harap perbuatan terkutuk kalian bisa mengelabui umat perselatan umumnya, akhirnya toh pengkinanatan kalian akan tersiar juga, Tua Bangka, jangan bacot senaknya kata Tokah Wihun Leng sambil mendengus. Agar kau bisa mampus dengan mata meram, akan ku jelaskan duduknya persoalan, dengarkan baik-baik setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan, pada puluhan tahun yang lalu Bu Yung Heng telah bersekongkol dengan saudara-saudaranya untuk membunuh Palek Kiam Tian Intian, atas perbuatan yang terkutuk itu dia telah kehilangan haknya untuk menduduki kursi pimpinan dunia perselatan. Sekarang Leng Hei Bun telah membongkar rahasia ini, mereka akan menegakkan keadilan dan kebenaran, untuk menenteramkan suasana dalam tiga tahun mendatang dunia perselatan akan dipimpin olehnya, selain itu Kitab Bu Hak Chin Teng akan disebarluaskan agar bisa dipelajari oleh setiap pencinta ilmu silat di dunia ini. Tiga tahun mendatang akan dibuka pertemuan besar Nghiong Tai Hwe di puncak barat loasan, pada waktu itulah setiap orang berhak mengikuti pertandingan untuk merebut kursi pimpinan perselatan. Hehehe, bila dunia perselatan telah bersatu, ia berhenti dan sengaja tertawa terbahak-bahak lalu sambungnya, sayang seribu sayang, Tua Bangka Siji ini tidak punya rejeki untuk menghadiri pertemuan tersebut benar, sebab malam ini adalah malam terakhir kau Tua Bangka Siji ini hidup di dunia ini sambung Tua Wihun Leng. Bersamaan dengan selesainya ucapan itu, Sumakeng segera melompat ke atas.